Kamarnya Aisyah radhiallahu anha Kamarnya Aisyah radhiallahu anha Lurus ini yang ini, Tad? Ya, lurus Kita pelankan saja Atau maju sini, maju sini Maju sini, ada orang sholat Di sampingnya kuburannya Abu Bakar Di sampingnya lagi kuburannya Rasulullah SAW Dikuburkan di mana beliau meninggal Ya, kita bisa baca nanti si rohnya ya Ketika Rasulullah SAW wafat Ibu Nda Aisyah adalah Seorang istri yang sangat 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 Mantis dan Cinta kepada Rasulullah SAW Di mana ketika Di siwaki Kemudian bekas siwaknya Rasulullah Diisap oleh Ibu Nda Aisyah Kemudian Kepala Rasulullah Ada di pangkuan Ibu Nda Aisyah Radhiallahu anha Betapa beliau sangat setia Makanya Ketika Rasulullah SAW ditanya Siapa wanita yang paling engkau cintai Ya Aisyah Kemudian orang yang paling engkau cintai Aisyah Kemudian siapa? Kemudian bapaknya Rasulullah SAW Kemudian Aisyah 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 Itu beliau Setiap malam selalu bertanya Aku besok di mana Maka istri-istri Rasulullah SAW Itu paham Maka langsung diboyong ke rumahnya Aisyah Aisyah Radhiallahu anha Ya Ketika Rasulullah SAW dikubur Abu Bakar dikubur Setiap masuk kamar Aisyah Ya masih pakai baju biasa Ya Lepas baju Radhiallahu anhu dikubur Beliau bilang Wallahi aku tidak pernah Masuk ke kamar Setelah beliau dikubur Umar bin Khattab Radhiallahu anhu Kecuali aku memakai pakaian lengkap Kita bisa bayangkan Aisyah Radhiallahu anha Sikap beliau terhadap Seorang Yang sudah meninggal Beliau malu Malu Umar bin Khattab Sudah di dalam tanah Sudah dikubur Tapi beliau ketika masuk kamar Kamar beliau sendiri Tertutup dari siapapun Beliau pakai baju lengkap Malu Karena Karena malu Oleh karenanya Sifat Ibunda Aisyah Radhiallahu anha Ini harus Kita ikuti Harus kita ikuti Sebagai Panutan kita Ibunda Aisyah Radhiallahu anha Oleh karenanya Ya Kata Para ulama Apabila seorang Datang ke Madinah Pertama kali dilakukan Adalah sholat dua rokaat Kemudian Menuju makam Rasulullah Assalamualaika Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Geser sedikit Menuju makamnya Abu Bakar Assalamualaika Abu Bakar Menuju Itu ya Karenanya Dan ini Ini bukan Bukan tujuan utama Sekali lagi Ini bukan tujuan utama Ini Ja'ataba'an Mengikuti Ya Karena Tetap tidak boleh Berkunjung ke Makamnya Rasulullah Dijadikan sebagai tujuan utama Safar ke Madinah Itu ya Itu yang bisa Anda sampaikan Ya Sekilas Dan Insya Allah Nanti akan Anda share Tentang Bagaimana Detik-detik Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Wafat Baca Dengan seksama Ya Daripada diceritakan Nanti Anda Baca dengan seksama Sendiri Nangis sendiri Itu lebih Ablak Insya Allah Lebih Bisa menambah Keimanan kita Ya Kemudian Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Sudah terbit Tasrih Kita sudah selesai dari Tanggal 25 Yang Putri Ba'adal Fajr 25 Itu ya Ngantrinya Ngantrinya Nggak boleh putus Ya Ngantrinya Nggak boleh putus Harus Nyambung Gitu ya Harus nyambung Karena kalau putus Nanti udah nggak dianggap jamaah Rombongan kita Ya nanti Nanti Tasrihnya dikasih Sama Travel Insya Allah Tasrih itu Surat izin 25 Sama juga Nggak boleh nyambung Pokoknya harus Berjubel Tapi di dalam Aman Di dalam Bisa tenang Sholat 15 menit 20 menit Sholat 2 Doa Ya Karena kata Rasul Salam Rumahku Adalah Taman Taman surga Ya Minta sama Allah Apa saja Minta sama Allah Apa saja Kalau ada tempat kosong Di depan Lebih baik Maju ke depan Karena Anda dengar Maka Cari Soft-soft depan Yang paling pas Antara mimbar Dengan rumah Rasulullah S.A.W. Gitu ya Insya Allah Cukup sekian Kita lanjut lagi Ke ma'alim Ada nanti Masjid Ghomamah Masjid Umar Ada nanti Masjid Ali Baru terakhir Nanti ke Sakifah Bani Sa'idah Ya Taib Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Janto Uyari Masjid flows 地 as commander S students Haus de 一